Ruhmatullilmu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sampai di episode best of the bestnya Rukya atau Kalidoskop ya Hanyi Iya bener episode spesial kali ini ya Isinya apa aja sih Hanyi Jadi isinya itu banyak banget pengalaman dari para pasien yang istikomah banget hijrahnya dan Masya Allah sembuh total Alhamdulillah ini juga jadi episode di jam tayang barunya Rukya Trans 7 dan di tahun yang baru Iya bener banget Apa aja sih isinya Hanyi Nah ini dia liputannya Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Rukya Perjuangan pasien yang sakit akibat gangguan makhluk takasat mata untuk menggapai kesembuhan tidaklah mudah Beragam upaya telah dicoba namun ihtiar tersebut masih belum berhasil Tak ada lagi solusi nyata selain kembali kepada Al-Quran Sebuah mukjizat ilahi yang telah lama menjadi tumpuan harapan umat manusia Inilah yang dirasakan pasien tim Rukya Trans 7 asal kota Malang Husnul Khotimah Masa lalu Husnul yang dulu kelam membuat raganya menjadi sasaran empuk gangguan jin Gangguan gaib semakin kuat ketika penyanyi dangdut keliling ini belum juga meninggalkan kebiasaan lamanya Kurangnya pengetahuan agama serta kepercayaan yang tinggi kepada paranormal menjadi pemicu malapetaka tersebut Sehingga Husnul semakin jauh dari sang pencipta saat derita sedang melingkari raganya Sekarang Husnul mengintropeksi dirinya kembali ke jalan tauhid adalah pilihan yang terbaik Sungguh Husnul merindukan Ridho Allah agar ia segera meraih kesembuhan Sama halnya dengan pasien Irma Yulianti Jin pengganggu tergolong jin pencinta yang membuat kondisi Ima semakin memburuk Seiring tekad bulat untuk meningkatkan keimanan, Irma memilih untuk berhijrah Konflik sering dimanfaatkan oleh jin untuk mengganggu pasien Dan juga menambah kondisi gangguan jin menjadi semakin parah Bahkan bukan tidak mungkin gangguan ini akhirnya menimbulkan bibit-bibit penyakit Berkat terapi Rukiah, Alhamdulillah kondisi pasien bisa sembuh Pasien yang mengalami gangguan bisa jadi memiliki keterikatan Tak hanya berawal dari ulah pasien sendiri Namun ada juga karena kesyirikan yang dilakukan oleh keluarga yang lain Berdasarkan pengalaman kita ya Itu dia seperti terikat dengan sesuatu Seperti ada benda-benda mungkin yang masih belum dimusnahkan Masih disimpan dan sebagainya Mungkin kita coba telusuri kali ya Di tangan saya ini ada sebuah benda Benda ini konon diwariskan oleh kakeknya Mbak Resti ya kepada ibu Jadi ketika seseorang ingin mewariskan khodam atau ingin mewariskan jin kepada anak keturunannya Biasanya ada simbolisasi, ada sesuatu yang diserahkan Kadang yang diserahkan itu bukan sesuatu yang berharga Kadang sesuatu hanya benda, batu dan sebagainya Nah ternyata dalamnya hanya Tapi kita gak tau kayak apa Kita akan bakar Ketika semua barang berbau goib dimusnahkan Biasanya semua yang mengalami keterikatan mengalami reaksi bersama Seperti pasien Resti ini Kungkungan gaib jin juga membuat saudara ibunya yang bernama Nia Turut tersengat energi gaib Dikala Ustaz Zunaidi melakukan rukia syaraiyah kepada Resti Bismillahirrahmanirrahim Adanya perbuatan yang tidak sesuai fitrah manusia Seperti memasang susuk dan jauh dari perintah Allah Membuat gangguan jin berakibat buruk kepada Nia Yang telah lama menekuni profesi sebagai penari ini Kembali memperkuat iman dan membuang segala kesyirikan Menjadi senjata ampuh untuk memusnahkan kekuatan gaib Ayat Al-Quran dalam proses rukia syaraiyah pun Dapat menjadi obat jitu untuk mencabik-cabik benteng pertahanan setan di dalam tubuh manusia Dari beragam pengalaman episode liputan dengan program Rukia Trans 7 Rupanya memang proses terapi tidak hanya memantapkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran Tetapi ada juga terapi-terapi unik memanfaatkan energi alam Dari pengalaman saya liputan, para asatis juga menggunakan Misalnya terapi air hujan ataupun dimandikan langsung di atas tanah Tentunya bukan tanpa alasan Terapi-terapi ini melengkapi proses rukia Dimana juga menurut penelitian terbukti bisa memanfaatkan energi positif Untuk memaksimalkan penyembuhan pasien Tim perukia Trans 7 mengeluarkan beragam teknik pengobatan Yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah Ustadz Muhammad Faizhar salah satunya Ia seringkali memanfaatkan alam sekitar sebagai media terapi kesembuhan Seperti pengobatan yang dilakukan kepada pasangan suami istri Budi Waluyo dan Vina Ustadz Faizhar melakukan terapi air yang berlokasi di Curugbayan, Kabupaten Banyumas Perpaduan antara ayat-ayat suci Al-Quran dan air yang mengalir Serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT Dapat mengembalikan fungsi saraf yang lemah karena gangguan jin Sekaligus melepaskan energi sihir Kasus lain ketika mengobati Devi dengan cara berenang di air belerang Devi adalah pasien yang mengalami hamil goib melalui sihir yang disampaikan seseorang Dorongan hangatnya air serta bacaan ayat rukyah membangun harapan kami Akan sirnanya kejahatan jin pada perempuan ini Apalagi setelah azan dikumandangkan Ustadz Faizhar Hujan dari langit seperti turut memperkuat proses pengobatan Pemirsa rukyah beragam pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti proses rukyah Nah salah satunya adalah ketika kita sedang fokus merukyah pasien Tapi malah keluarga di sekitarnya yang menunjukkan reaksi Nah ini bisa jadi karena adanya keterkaitan antara pasien dengan keluarganya Dalam perjalanan selama 5 tahun program rukyah Tim rukyah Trans 7 telah menangani banyak pasien yang mengalami gangguan Hingga mendapatkan kesembuhan karena Allah SWT Banyak pengalaman unik yang didapatkan yang membuat kami semakin yakin bahwa Al-Quran dan hadis adalah pegangan kuat setiap umat muslim untuk mengerungi dunia ini Allah berfirman Dan tantangan terbesar manusia hingga kiamat nanti adalah memenangkan peperangan dengan hawa nafsu yang didorong oleh godaan para setan Pada awalnya rukyah hanya difokuskan kepada sania yang terus mengalami gangguan kesurupan Jin yang mengendalikan raga sania terlihat lebih frontal Kesombongan jin begitu nyata Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim rukyah Trans 7 Seakan menantang apa yang dilantunkan oleh Ustadz Azimam Simbolnya Al-Diablo Simbol ini adalah bentuk perilaku pemujaan setan yang pernah dilakukan saat ritual sihir masyarakat Karbala kuno Ini lagi bergaya-gaya Semakin bergaya biasanya mereka semakin merasa terancam Maka kita tumbangkan dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 Masih mau bermain-main kamu? Ya, ini harus kita catat betul-betul Anak-anak kita di rumah harus kita kontrol Apa yang dia lakukan, apa yang dia perhatikan, apa yang dia contoh, apa yang dia idolakan Bahkan apa yang dia tonton, kita harus cek Jangan sampai kita kehilangan kontrol Apalagi di zaman sekarang Zaman penuh fitnah Syaitan Jin-jin yang zolim Iblis dan bala tentaranya bisa menyerang dari mana saja Khususnya 3F Fashion, food, film Ini harus kita waspada sama-sama Pak Ustadz berarti ini bisa jadi Karena saking cintanya dia Sama idolanya itu ya Pak Ustadz Ya betul Apalagi yang ditonton misalkan lawan jenis Itu mungkin membangkitkan syahwat Ketika pintu syahwat terbuka Syaitan-syaitan mudah membisiki manusia Apalagi sampai merasuki manusia Mia belum terbebas dari gangguan makhluk gaib Ia terus merajau Dan tidak mau keluar dari raga perempuan Yang bekerja sebagai karyawan swasta ini Tuhan 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 Kisah semacam ini memang seringkali terjadi. Pengalaman tim Rukiah Trans 7 lewat reaksi bahkan adegan yang tak masuk akal membuktikan keberadaan alam jin begitu nyata dan dekat dengan kehidupan manusia. Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku selalu buat dia gagal mendekat. Pemirsa Rukiah, ada yang menarik ketika kita sedang mengikuti proses Rukiah. Salah satunya adalah perubahan dari pasien yang tadinya lembut, tiba-tiba karakternya berubah menjadi sangat agresif. Nah, biasanya pasien yang seperti ini adalah pasien dengan latar belakang ilmu kanuragan. Ada satu pasien kita yang reaksinya sangat lucu sekali. Ketika kita lakukan terapi Rukiah kepadanya, awal kali kita tahu bahwa solihin ini ada gangguan jin adalah ketika dia hadir dalam Rukiah Masal. Di acara Rukiah Masal, dia unkontrol, tidak bisa mengendalikan dirinya, dia maju ke depan, semua orang diserang. Ketika oleh kawan-kawan diamankan, dibawa ke belakang, dia ngamuk dan semua orang ditendang, semua orang dihajar. Dia keluarkan jurus-jurus silat yang dimilikinya untuk menyerang. Ketika kita terapi, banyak sekali reaksi-reaksi jin yang terjadi. Ada yang joget, ada yang menantang, ada yang ketika kita bacakan ayat Al-Quran, dia juga baca ayat Al-Quran. Lapor! Saya dari Jin Ibrit. Mau ngapain kamu? Lapor apa? Saya gak mau keluar dari tubuh ini. Kenapa? Karena saya. Apa ya? Kasih tahu jangan. Jinkan saya untuk meminta maaf ke para ustadz. Kenapa harus minta maaf? Mudah-mudahan hari ini, saya merepotkan kalian semua. Insya Allah, di akhir sesi, menunjukkan bahwa gangguan itu benar-benar lepas semuanya. Tetapi, ketika saudara Solin ini tidak sungguh-sungguh menjaga ibarahnya, tidak sungguh-sungguh meninggalkan segala macam pergaulan yang bisa mengantarkan dia pada kemaksiatan, pada dosa-dosa yang sebelumnya dia pernah terjumus di sana, sangat mungkin jin-jin itu akan kembali lagi. Seperti pasien dari kota Malang, Jawa Timur ini, Pemirsa. Untuk menopang pekerjaannya, Mustafa mendekatkan diri dengan dunia supranatural. Tujuannya, agar aksi tari menjadi lebih memukau penonton. Pada proses rukyah, pasien yang mengalami kehilangan kesadaran secara cepat dan penuh, mengindikasikan gangguannya masuk pada level yang tinggi. Pada kasus seseorang yang meminta kekebalan dengan bantuan jin untuk melindungi fisiknya, maka reaksi yang dialami pasien salah satunya dengan kondisi seperti ini. Latar belakang kondisi Marky, yang juga memiliki dendam masa lalu, membuat jin kian berkuasa diraganya. Jangan lupa untuk menopang pekerjaannya. Iya, benar. Salah satunya adalah ketika penelusuran. Betul. Jadi penelusuran itu adalah proses pencarian, duul atau jimat. Bisa berhasil, bisa juga enggak ya? Iya, kadang kita sudah ditarik-tarik jauh, ternyata enggak ada jimatnya. Betul. Biar jelas, langsung kita lihat liputannya. Salah satu bagian penting dalam terapi rukyah adalah pembersihan benda-benda kesyirikan dan sihir. Pada proses ini, ketika semua benda dibakar, reaksi hebat akan dialami pasien, terutama saat semua buhul dimusnahkan. Seperti pasien Wahyu asal Mojokerto ini, karena keterkaitan hubungan ibu dan anak yang begitu kuat, membuat sang anak sering mengalami gangguan. Mbak Wahyu, adakah gangguan jin yang mempengaruhi karakter Mbak Wahyu selama ini? Suka emosi gitu Mbak, sering tersinggung gitu. Kalau ada orang ngomong salah sedikit, kita emosi gitu. Menurut orang lain itu hal sepele, tapi menurut saya itu hal besar. Dan itu di hati itu kayak marah banget gitu. Ketika benda-benda berbau kesyirikan yang juga dipergunakan oleh sang ibu untuk mengobati orang lain dihancurkan, reaksi hebat pun datang. Saat Ustadzun membakar jimat-jimat ataupun buhul yang dimiliki oleh orang tua Wahyu, Wahyu buhul yang menunjukkan reaksi. Ini sangat kencang kekuatannya. Bahkan kita harus benar-benar memeganginya, supaya dia tidak jatuh ataupun tidak terbentur oleh lantai. Bisa jadi ini adalah salah satu tanda perlawanan jin yang ada dalam tubuhnya Wahyu. Sungguh, hanya kepada Allah tempat manusia berlindung dan meminta pertolongan. Allah menjadi Tuhanku. Karena tak ada satupun zat yang dapat menandingi maha kuasanya sang pencipta. Semoga iman dan tawhid umat muslim semakin kuat dan pegangan kepada Al-Quran dan hadis terus tergenggam erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rukiah. Perkenalkan nama saya Ese Gali Persetia. Umur saya 25 tahun. Saya berasal dari Purokerto. Saya merupakan salah satu mantan pasien yang pernah dirukiah oleh Ustadz Muhammad Faizal di acara Rukiah Trans 7. Di sini saya akan memberikan sedikit kondisi terakhir saya, kondisi hati saya setelah dilakukan Rukiah. Untuk perasaan hati saya setelah dilakukan Rukiah, Alhamdulillah jauh lebih tenang, jauh lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Sudah tidak gampang terprovokasi, sudah tidak gampang lagi emosi dalam menghadapi masalah. Lalu untuk gangguan sendiri, Alhamdulillah, karena setelah dilakukan Rukiah, saya juga rutin melakukan Rukiah mandiri yang dilakukan setelah waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Namun, beliau Ustadz Muhammad Faizal berpesan kepada saya, jika ingin lebih efektif dan memang ingin benar-benar terlepas dari gangguan jin, beliau berpesan kepada saya untuk segera melakukan acara nikah. Terima kasih telah menonton!